Polisi menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan internasional miliaran rupiah di Bandara Soekarno-Hatta. Dari tujuh tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara asing. Narkoba. Dalam penggeledahan ini, polisi menemukan narkoba jenis sabu 2 kg yang disembunyikan di pintu mobil. Dalam penggeledahan tersebut, polisi juga menangkap enam tersangka pengedar narkoba di kawasan Jabodetabek dan Sumatera. Dari enam tersangka, satu orang warga negara asing yang membawa narkoba bernilai miliaran rupiah. Menurut Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Edwin Haryanja, seluruh tersangka dan barang bukti narkoba ini hasil pengungkapan petugas satuan narkoba yang bekerja sama dengan petugas BEA dan Cukai Bandara Suta yang seluruhnya merupakan jaringan internasional. Kita berhasil menyelamatkan kurang lebih dari seratus ribu anak bangsa Indonesia dari pengaruh bahaya narkoba. Kasih penindakan BEA Cukai Bandara Suta mengatakan, setiap barang kiriman melalui jasa titipan akan melewati proses ekstra. Petugas mencurigai isi makanan melainkan berisi ekstasi saat dipongkar petugas. Jadi banyak modus-modus seperti ini sering nih, dia sembunyikan di dalam filter, eksosven, apa, tapi ketika kita ekstray, kita bisa melihat, oh ada image yang beda nih, ada isinya nih. Mungkin teman-teman wartawan juga ngerti, apa, kalau dilihat gambarnya dia ada gelap di bagian ketaminnya itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.